Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Mungkin agak sedikit jenuh ya, jadi kayak liburan sedikit lah Jadi sekarang saya udah mulai akan upload lagi Ya, jadi silahkan tunggu lagi video-video dari YouTube Asunica Nah, kali ini saya mau bahas satu alat yang spesial atau speaker monitor Studio monitor, yaitu Presonus R80 Nah, apa yang spesial dari Presonus R80? Nah, seperti ini Nah, yang spesialnya salah satunya adalah Dia, twitternya, atau speaker untuk mengeluarkan bunyi high frequency Itu menggunakan ribbon Nah, apa itu? Jadi, ribbon itu kayak membran tipis Lalu digabung dengan aluminium sebagai voice coilnya Nah, karena ringan masanya Dari ininya, twitternya ini Bunyinya lebih gesit Nah, istilah gesit itu apa? Jadi, transient atau attack dari bunyi-bunyi dari musik yang sedang kita mixing Terdengar jelas Ya, karena apa? Karena tidak berat dia Masa dari ininya Ya, jadi lebih akurat di frekuensi tinggi Dan lebih adem Ya, nah, kalau biasanya speaker-speaker yang tidak menggunakan ribbon Itu menggunakan komponen twitter yang masa Masa atau berat dari twitternya itu lumayan berat Akhirnya apa? Kurang gesit dia Begitu ada frekuensi tinggi Dia agak telat ininya Play-nya atau mem-playback-nya Ya, analoginya mungkin seperti ini Kalau ada orang gendut Disuruh lari cepat Ya, akan lebih susah larinya Lari cepatnya daripada orang yang kurus Ya, yang bisa lari lebih cepat Nah, itulah Spesialnya dari Presonus R80 ini Ya Nah, selain itu Ini ada woofer Untuk frekuensi low-nya Dia adalah 6,8 inch Ya, jadi bukan 8 inch Tapi ternyata Kalau di-check nanti Frekuensi responnya Bisa sampai bawah juga Jadi, hampir sama kayak speaker yang 8 inch Ya, kemudian ini cukup besar Ukurannya Ya, dan berat Lalu bassportnya di depan Ya, untuk yang gak tau itu bassport apa Jadi, agar frekuensi low-nya bisa terdengar Jujur Butuh ada pengeluaran atau Pelepasan dari box ini Ke dunia luar Ya, itu dalam bentuk bassport ini Ya Jadi, kalau kalian punya speaker yang ada bassport kayak gini Baik di depan ataupun di belakang Coba kalian play lagu Terus kalian tutup Nanti Bassnya akan berkurang Atau kurang detil Ya, tapi ada juga beberapa teman engineer yang malah menggunakan itu sebagai Sarana untuk Mengatur low-nya Jadi, cara preman Saya bilang Kenapa? Mungkin ditaruh Ada yang naruh ini Tisu di sini Supaya apa? Supaya kalau ada speaker yang low-nya terlalu Lebai Bisa berkurang Lebainya Ya Nah, tapi presonus ini sendiri Termasuk Speaker yang Salah satu speaker yang Emang kualitasnya bagus Nanti kita cek aja bunyinya ya Dan kita cek speknya juga Ya Nah, di sebelah sini juga ada Presonus Eris Tapi yang Small size Nah, bedanya ini masih Belum pakai Ribbon Ya Oke Nah, kita coba cek dulu ini ya Oke Nah Ini saya udah jalankan software Presonus Studio One Ya Presonus juga bikin software di AW Nah Saya mau cek gitu Frekuensi responsnya Ya Untuk yang gak tau frekuensi respon tua apa Jadi Setiap alat monitoring Baik headphones Atau speaker Dia ada range frekuensi yang bisa Aktif Dalam arti Frekuensi apa yang dia bisa playback Dari paling rendah Sampai paling tinggi Nah Mungkin Ada yang pernah nonton video tentang Sampling Red Dan sampling beat Ya Kalau belum Nonton aja Ternyata Ternyata pendengaran kita Normalnya Dari 20Hz Sampai 20.000Hz Ya Walaupun Kalau udah berumur Nggak Sebanyak itu Ya Nah Biasanya speaker itu Ada juga Frekuensi respons Paling rendah Dia bisa denger berapa Paling tinggi juga berapa Nah Salah satu cara ngetesnya Adalah Misalnya kita pakai Software Presonus Studio One itu Ya Kita pakai Namanya Plug-in yang namanya Tone Generator Ya Jadi Kalau Kita bikin track audio Yang mono Atau stereo Nanti kita bisa pasang Plug-in Tone Generator Ya Nah disitu kita bisa memilih Jenis frekuensinya apa Misalnya Soundwave Soundtude Dan sebagainya Termasuk juga noise Dan juga frekuensinya Berapa Ya Nah Memang ini Bunyinya ini Nggak akan akurat Ya Karena apa Itu bunyi Nanti bunyi Test tonenya itu Itu dari Kamera HP Saya Yang untuk Ngerekam video ini Ya Tapi jadi nanti Nggak usah dengerin suara itu Nanti denger aja Saya Akan kasih tau Dia Paling rendah Bisa seberapa Ya Nah itu biasanya Kita cari yang paling rendah Kenapa Mungkin kita mixing Musik-musik yang Butuh Frekuensi low Untuk jelas terdengar Misalnya General EDM Ya Yang bisa sampai 20Hz Ya Atau bahkan Lebih lagi Lebih rendah lagi Ya Atau hip hop Atau R&B Ya Nah kalau untuk Rock Pop Ya sebenarnya sih Kita punya speaker yang dengan Frekuensi response Sampai 40Hz Pun udah cukup Ya Karena Sekitar Disitu Frekuensi yang terendah Dari musik Genel musik Pop Atau rock Ya Oke Nah Saya bunyiin Tapi sekali lagi Ini Bunyi scene tone nya Dari Kamera Ya Jadi Pasti Jangan Pasti jelek Atau Tidak bisa jadi gambaran Ya Nanti saya cerita Karena saya mendengar Pake speaker Presonus R80 ini Oke Ternyata saya sudah tes Jadi speaker Presonus R80 ini Mengejutkannya adalah Walaupun di webnya Kalau kalian cek Presonus.com Itu ditulis Frekuensi response nya Sampai 40Hz Ya Tapi ternyata Saya cek tadi Ini Sampai 34,4Hz Ya Jadi Sekitar 35Hz Jadi itu Udah Lumayan low Untuk speaker ukuran 6,8 inch Ya Akhirnya Kebanyakan musik Bahkan termasuk EDM Ataupun hip hop Atau R&B Yang butuh Frekuensi low Jelas terdengar Akan bisa terdengar Dengan akurat Ya Oke Sekarang Saya mau coba Kasih dengar Bunyi speaker nya Nah Tapi ini Dari dulu Saya selalu Anti Merekam bunyi Speaker Untuk Sample di Youtube Itu saya paling Tidak setuju Sebetulnya Kenapa? Karena yang kalian dengar Di video review Misalnya speaker Merak A, B, C Yang mereka Kasih dengar Bunyi speaker nya Itu adalah Bunyi dari microphone nya Microphone itu Tidak ada yang flat Walaupun mereka pakai Microphone khusus Yang measurement Tapi tidak flat Jadi sebenarnya Yang kalian dengar adalah Bunyi dari Microphone nya Karakter microphone Bukan speaker Ya sama juga Yang di video ini Cuman Saya ini Saya kasih Rekaman nya Dan mono Kenapa saya Hanya pakai Satu mic Yaitu mic presonus M5 Setidaknya Untuk kalian yang penasaran Gimana bunyinya Tapi Jangan jadi patokan Ini ya Sekali lagi Ini tidak Valit Sebenarnya Tapi buat Supaya yang penasaran Jadi tidak penasaran Ya saya ini deh Saya apa Saya Rekamin Ya oke Terima kasih 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 Terima kasih